Tau gak basudara dorang semua, Sultan Ternati Muda Farsyah pernah bertemu dengan Nyiroro Kidul di Tanah Suci Mekah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan GJP akan membahas sedikit tentang pengakuan Sultan Ternati tentang Nyiroro Kidul. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat basudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Boleh percaya atau tidak, Nyiroro Kidul yang dikenal sebagai penguasa pantai selatan Jawa itu ternyata sudah berhaji. Seusai menjalankan ibadah haji, dia sekarang dipanggil Haja Siti Sarifa. Ceritanya begini, sebagaimana dilansir dari Merdeka.com, Senin 6 Oktober 2014, mantan ketua pemuda Muhammadiyah, Habib Hirsin, bertemu dengan Sultan Ternati Muda Farsyah saat beribadah haji di Makkah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Mudafar, diakini memiliki indra ke-6, mengaku melihat Nyiroro Kidul ikut berhaji. Dia menggunakan pakaian haji dan berjilbab. Perginya Nyiroro Kidul ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumbunan manusia di Padang Arafah. Bahkan tahun 2005, ketika ada haji Akbar, Nyiroro Kidul ikut berhaji, kata Profesor Bambang Pranowo. Guru Besar Sosiologi dan Antropologi di Universitas Islam Negeri, Syarih Fidayatullah Jakarta, saat berbincang dengan Merdeka. Di lain kesempatan, menurut Nuzuluddin, salah satu putra Sultan Mudafar Shah kepada Merdeka.com, membenarkan bahwa ayahnya sering bertemu dengan Nyiroro Kidul. Kisahnya begini, ketika Sultan Mudafar pergi berhaji pada 2005, dia melihat Nyiroro Kidul berada di antara kerumbunan orang di Padang Arafah. Kalau cerita ke saya, memang seperti itu. Katanya membenarkan. Menurut Sultan Mudafar, Nuzuluddin menambahkan, Nyiroro Kidul memang cantik, tetapi tidak seperti dalam lukisan-lukisan yang selama ini ada. Pada saat tertentu, kata dia, Nyiroro Kidul juga kerap bertandang ke Kesultanan Ternati. Ada ruangan khusus juga, tempat Sultan Mudafar berdiam diri untuk mengambil keputusan. Sebagai seorang raja, Sultan Mudafar terkadang harus mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Dia keram bertafakur di Ruang Puji. Katanya iya, itu ceritanya kepada saya, kata Nuzuluddin. Ruang Puji merupakan ruangan khusus bagi Sultan Ternati. Ruangan itu diberi nama Puji karena tempat untuk berdoa. Kenapa Ruang Puji karena itu tempat untuk melakukan puji-pujian, ujarnya. Pernah Sultan Mudafar bercerita kepada Nuzuluddin jika dia pernah menemui Nyiroro Kidul di kamar 308 Hotel Samudera Beach yang berlokasi di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Namun dia lupa kapan pertemuan dengan sang penguasa pantai selatan itu dilakukan. Sejatinya, Sultan Mudafar membenarkan jika keberadaan Nyiroro Kidul memang nyata kepada Nuzuluddin. Saya lupa, tapi dia pernah menemui di kamar 308, tutur Nuzuluddin. Kamar 308, dia kini merupakan tempat persinggahan Nyiroro Kidul. Ide pembangunan itu diprakarsai oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Yanni Soekarno, pada tahun 1962. Di hotel itu juga ada tempat biasa dilakukan Soekarno untuk bertirakan. Hotel ini sempat menyaingi beberapa hotel di Bali karena fasilitas dan kemegahannya. Sayang cerita soal pertemuannya dengan Nyiroro Kidul tidak bisa didapatkan lebih dalam. Sekedar informasi, Sultan Ternate Mudafar Shah saat ini telah meninggal dunia. Persisnya pada tanggal 19 Februari tahun 2015. Terima kasih telah menonton! Sultan Ternate tentang Nyiroro Kidul. Lebih dan kurangnya, mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!